Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Apa kabar teman-teman Semoga selalu dalam dendaman Allah SWT Kita masuk ke dalam Pertemuan ke-14 dari Mata kuliah perbandingan kaedah usul fikir Yang akan kita bahas Sekali ini adalah mengenai Kiyas Ya definisinya lalu kemudian Perbedaan penggunaan kiyas Apakah boleh gak kita menggunakan Kiyas dalam perkara syariat Lalu kemudian masalah yang ketika Yang akan kita bahas adalah Tentang perbedaan penentuan ilat Di antara para ulama Perkara ini hukumnya A Ilatnya kenapa? Menurut imam A adalah ilatnya ini Menurut imam B ilatnya seperti ini Dan kemudian nanti akan ada Akibat dari perbedaan pendapat itu Kiyas ini jika kita bandingkan Dengan tema-tema lain di dalam usul fikir Bisa kita katakan bahwasannya Kiyas ini adalah bab yang paling sulit Di antara bab-bab yang lain Karena pertama Pembahasan kiyas Kalau misalkan kita lihat dari dalil Ntar dalilnya kiyas itu Ternyata lebih kuat dalil orang yang Menentang kiyas Daripada orang yang Menggunakan kiyas Tapi kemudian para ulama Khususnya empat mazhab ini Sepakat menggunakan kiyas Jadi dari sisi Menjadikan kiyas sebagai Landasan hukum itu aja Udah panjang Pembahasannya Belum lagi nanti Pembahasan mengenai Syarat-syarat Dari rukun-rukun kiyas Terus kemudian Apalagi ketika sudah Membahas mengenai ilat hukum Bagaimana ilat hukum itu Bisa diambil Bagaimana Caranya apa saja Syarat ilat hukum itu apa aja Itu bisa panjang sekali Tapi kita gak akan Masuk terlalu jauh Kesana Ya kita akan membahas Apa yang bisa kita bahas Dalam pertemuan kali ini Ya tiga hal tadi Yang pertama mengenai definisi Pengenalan Bukan pengenalan Karena antum juga pasti Sudah pernah belajar usul fikih Pernah belajar kiyas Berarti Tentang definisi itu Kita mengulang kembali Pengetahuan antum Tentang definisi itu Lalu kemudian Kita akan masuk Lebih dalam Mengenai perbedaan pendapat Dalam penggunaan kiyas Boleh atau enggak Kita menggunakan kiyas Lalu kemudian Yang Terakhir adalah Mengenai perbedaan Di antara para ulama Dalam Menentukan Ilat hukum Nah Baiklah kita masuk Kedalam pembahasan yang pertama Yaitu Tentang definisi Kiyas berasal dari kata Kosa yakisu Kosa yakisu itu artinya Yang pertama adalah Takdir Atau memperkirakan Saya memperkirakan Berarti Anaakis Terus yang kedua Maknanya adalah Almu koronah Membandingkan antara satu Dengan yang lain Jadi Ketika Saya membandingkan Antara A dengan B Berarti Anaakisu Bayina A wa B Terus makna yang ketiga Adalah Al-Musawah Yaitu Menyamakan Menyamakan Antara A dengan B Berarti Anaakisu Bayina A wa B Lalu kemudian Islam datang Dengan syariatnya Dan para ulama Kemudian merumuskan suatu istilah Yang kemudian dikenal dengan nama Tiyas Hingga akhirnya muncullah Al-Qiyas istilahan Kata Tiyas dalam Definisi para ulama Usul Fiki Apa definisinya Kalau kita lihat Definisi Kiyas ini sangat banyak sekali Bahkan Kalau Antum membuka Kitab Irsyadul Fuhul Karya Imam Syaukani Nah disitu Antum akan lihat Beliau mengumpulkan Banyak sekali Definisi Kiyas Dan juga Ya Mendiskusikan Satu Dengan yang lainnya Meskipun pada akhirnya Imam Syaukani itu Menyatakan Kiyas itu Tidak bisa digunakan Dalam Sebagai landasan hukum Tapi Ya sebagai Amanah ilmiah Beliau membahas Kiyas itu Sangat detail sekali Itu salah satu Ya bisa dianggap Keunggulan dari Kitab Irsyadul Fuhul Karya Imam Syaukani Definisi Kiyas yang saya gunakan Disini adalah Definisi yang dituliskan Oleh Syekh Wahbah Zuhayli Beliau menuliskan Definisinya Ilhaq Amrin Ghairi Mansusin Ala Hukmi Shari'i Bi Amrin Mansusin Ala Hukmi Menggabungkan Yang hukumnya itu Sudah ada Hukumnya Yang sudah tertulis Di dalam Nus Kenapa Karena keduanya itu Sama-sama memiliki Ilat yang sama Mereka berdua Bersama-sama Ya memiliki Ilat hukum yang sama Jadi Definisinya Seperti itu Secara konsep Mungkin teman-teman Juga sudah paham Bagaimana itu Kiyas Tapi kalau kita Lihat dari Definisinya Ya beginilah Definisinya Karena ini Ini adalah Definisi yang Cukup Komprehensif Untuk Menyatakan Bahwasannya Kiyas itu Berarti Adalah Usaha Untuk Mendekatkan Satu sama lain Menggabungkan Perkara Dengan perkara Yang lain Cuma yang digabungkan Itu adalah Dua perkara Yang pertama adalah Perkara yang Guiri Mansus Yang tidak ada Hukumnya Tidak tertulis Hukumnya Di dalam Al-Quran Ataupun Hadis Tidak ada Nasnya Di Amrin Mansus Dengan perkara Yang ada Nasnya Alasannya Adalah karena Mereka berdua Sama memiliki Ilat yang Tama Rukun Kiyas Ada empat Yang pertama Adalah Al-Aslu Al-Aslu Di sini Adalah perkara Yang sudah Memiliki Hukumnya Dan Hukumnya Ini Dilandasi Atas Nas Bukan Atas Kiah Jadi Misalkan Emas dan Perak Itu wajib Zakat Lalu kemudian Sekarang kita Kan gak lagi Menggunakan Emas dan Perak Yang kita Gunakan Itu adalah Uang Rupiah Nah Sekarang muncul Lagi Permasalahan Baru nih Bitcoin Nah Bitcoin ini Kalau misalkan Mau kita Kiaskan Bitcoin itu Kita Bisa gak Mengkiaskan Bitcoin dengan Uang Rupiah Yang gak bisa Kenapa Karena Uang Rupiah Aja Itu Adalah Hasil Kias Dari Emas dan Perak Kita wajib Bayar Zakat Menggunakan Uang Kan Emas dan Perak Ada wajib Zakat Zakat 85 gram Emas Nah Kalau misalkan Uang Rupiah Akhirnya Kita ambil Nisob Sama Dengan Emas Jadi Kalau misalkan Sekarang Harga Emas 900 ribu Berarti Kali 85 Ya Berarti Sekitar 80 Sekian Juta Itu Nisobnya Kalau kita Memiliki Uang Segitu Maka Kita sudah Wajib Zakat Zakat Mal Zakat Harta Nah Itu Adalah Hasil Kias Kepada Emas Dan Perak Lalu Kemudian Ketika Kita ingin Mengkiaskan Bitcoin Kita gak Bisa Mengkiaskan Bitcoin Dengan Rupiah Karena Rupiah Itu Hasil Kias Dari Emas Kalau Mau Mengkiaskan Maka Hukum Asalnya Al-Aslu Itu adalah Harus Perkara Yang Hukumnya Mansus Yang Hukumnya Adalah Nas Bukan Hasil Dari Kias Itu Rukun Kias Yang Kias Al-Aslu Rukun Kias Yang Kedua Adalah Al-Far'u Apa Itu Al-Far'u Al-Far'u Itu Adalah Perkara Yang Belum Ada Hukumnya Itulah Al-Far'u Yang Ketiga Adalah Hukum Asli Hukum Bagi Perkara Yang Asal Tadi Perkara Al-Aslu Tadi Dan Hukumnya Ini Sebagaimana Yang Tadi Saya Jelaskan Itu Harus Dilandasi Di Atas Nas Bukan Dilandasi Atas Kias Nah Yang Terakhir Rukun Kias Adalah Al-Illah Dan Inti Dari Pembahasan Kias Adalah Ini Ini Yang Memang Sulit Pembahasannya Apa Itu Illah Illah Itu Adalah Kalau Didefinisikan Wasfun Zohirun Mundabitun Yubna Alayhal Fuku Wasfun Apa Itu Wasfun Wasfun Itu Adalah Sifat Zohirun Yang Jelas Mundabitun Yang Tetap Yang Pasti Yang Selalu Ada Dan Tidak Berubah Yubna Alayhal Hukum Yang Mana Sifat Itu Menjadi Pondasi Dibangun Di Atas Itu Hukum Contohnya Seperti Komer Diharamkan Oleh Allah Kenapa Diharamkan Karena Dia Memabukkan Nah Itu Adalah Illat Illat Bisa Kita Artikan Dengan Sebagai Alasan Kenapa Suatu Hukum Itu Ada Atau Sebab Kenapa Suatu Hukum Itu Ada Cuma Nanti Kita Harus Bisa Membedakan Antara Illat Dengan Hikmah Antara Illat Dengan Hikmah Itu Perlu Kita Bedakan Kenapa Perbedaannya Kalau Illat Itu Adalah Wasfun Zohir Kalau Hikmah Itu Wasfun Yang Bantin Yang Tidak Kelihatan Kenapa Kita Disuruh Ibadah Kenapa Kita Hidup Di Dunia Ini Ya Allah Menyatakan Kita Hidup Di Dunia Ini Adalah Untuk Beribadah Itu Hikmah Bukan Illat Atau Dalam Pernikahan Misalkan Kan Di Antara Hikmah Pernikahan Itu Adalah Biar Litas Kunu Ilaiha Untuk Sakinah Waja'ala Bainakum Mawad Datawar Rahmah Dan Biar Ada Mawadah Diantara Suami Istri Dan Juga Ada Rahmah Itu Hikmah Dari Pernikahan Tapi Bukan Illat Bukan Illat Hukum Jadi Pembahasan Mengenai Perbedaan Illat Dengan Hikmah Sudah Dalam Kita Harus Bisa Membedakan Antara Dua Hal Itu Salah Satu Yang Membedakan Adalah Kalau Illat Itu Yang Zohir Yang Pasti Ada Ada Jika Jika Sifat Yang Sama Terdapat Pada Perkara Yang Serupa Ya Perkara Lain Yang Kira Kira Dekat Hukumnya Maka Itulah Yang Disebut Dengan Illat Dan Ada Kaidah Yang Berkaitan Dengan Illat Itu Adalah Hukum Itu Akan Selalu Berkutat Dengan Illat Wujudan Wa Adaman Ya Dalam Kondisi Ada Ataupun Nggak Ada Ketika Illat Ada Maka Hukum Ada Ketika Illat Nggak Ada Berarti Hukum Nggak Ada Contohnya Seperti Homer Itu Haram Dan Itu Yang Dinyatakan Oleh Al Quran Dan Juga Hadith Tapi Ganja Nggak Ada Hukumnya Tapi Karena Illatnya Sama Yaitu Memabukan Akhirnya Ganja Itu Ya Haram Juga Nah Muncul Masalah Ketika Ganja Nggak Diisat Tapi Ganja Dijadikan Bumbu Dijadikan Bahan Sayuran Bahan Makanan Apakah Dia Menjadi Haram Atau Nggak Setelah Diteliti Ya Bagi Masyarakat Yang Terbiasa Dengan Dengan Hal Tersebut Ketahuan Bahwasannya Yang Namanya Ganja Itu Berbeda Efeknya Terhadap Tubuh Ketika Ganja Itu Dihisap Atau Ketika Dia Masuk Kedalam Tubuh Melalui Makanan Melalui Saluran Pencernaan Jadi Efek Efek Yang Ada Itu Kalau Kalau Dihisap Itu Kan Langsung Ke paru Paru Di paru Paru Oksigen Yang Dihirup Dari Udara Itu kan Langsung Masuk Kedalam Darah Langsung Disebarkan Seluruh Tubuh Termasuk Kedalam Otak Jadi Ketika Si Ganja Itu Dihisap Berarti Zat Zat Yang Ada Di Ganja Itu Dia Langsung Masuk Kedalam Darah Langsung Masuk Kedalam Seluruh Tubuh Dan Khususnya Kedalam Otak Hingga Akhirnya Efeknya Cepat Dari Situlah Kenapa Orang Bisa Mabuk Ketika Menghisap Ganja Tapi Ketika Ganja Itu Menjadi Bahan Makanan Jadi Bumbu Jadi Sayur Jadi Apa Masuk Kedalam Tubuh Itu kan Di Dalam Tubuh Makanan Untuk Masuk Kedalam Darah Itu Prosesnya Jauh Prosesnya Panjang Dari Lambung Dulu Dia Akan Dicerna Dulu Terus Setelah Dari Lambung Nanti Dia Akan Masuk Kedalam Usus Dipecah Pecah 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 Baru Kemudian Dari Usus Masuk Kedalam Tubuh Dari Pertama Kaling Ngunyah Sampai Menjadi Saripatinya Diserap Oleh Darah Itu kan Waktunya Bisa 2 jam 3 jam Dan Enggak Bareng Enggak Sekaligus Langsung Tapi Sudah Tercampur Dengan Makanan Makanan Yang Masuk Kedalam Perut Makan Nasi Terus Kemudian Disitu Ada Ada Bumbu Ya Dari Ganjanya Jadi Tercampur Beda Kalau Misalkan Dengan Kita Dihisap Nah Kan Ketika Ilatnya Oke Barangnya Sama Ganja Tapi Ketika Cara Pengolahannya Berbeda Hingga Akhirnya Ketika Dihisap Ilatnya Muncul Tapi Ketika Dimakan Ilatnya Enggak Muncul Berarti Sesuai Dengan Kaedah Ini Ganja Ketika Dia Dihisap Maka Hukumnya Menjadi Haram Tapi Kalau Ganja Ketika Dia Dimakan Dimasukkan Kedalam Kaluran Pencernaan Maka Dia Tidak Jadi Haram Karena Ilatnya Enggak Ada Jadi Kalau Ditanya Apa Hukumnya Ganja Tergantung Ganja Itu Diapain Sama Seperti Ditanya Apa Hukumnya Babi Tergantung Babi Diapain Kalau Dimakan Haram Tapi Kalau Dibuang Kalau Dibakar Kalau Dikasih Kebuaya Itu Sah-sah Halal Begitu Jadi Inilah Kaedah Al-Hukum Yadur Ma'an Illati Wujud Dan Wa'adam Nanti Pembahasan Ini Kita Akan Masuk Kedalam Perkara Yang Perkara Yang Yang Kemarin Sudah Kita Bahas Antara Ta'ab Budi Dengan Ta'ak Kuli Kalau Ta'ab Budi Itu Yang Kita Nerima 100% Logis Atau Enggak Perkara Ini Ya Seperti Budu Itu Enggak Logis Yang Keluar Dimana Terus Kemudian Kita Yang Dibasuh Yang Mana Subuh Kenapa Solatnya 2 Rokaat Isya Kenapa 4 Rokaat Dari Semunanya Kita Enggak Bisa Mencari Ilat Hukumnya Disitu Apa Tapi Kalau Misalkan Hal-hal Yang Ta'ab Kuli Itu Bisa Dicari Ilatnya Contohnya Seperti Buang Air Najis Seperti Najasah Atau Seperti Yatoharoh Dalam Masalah Mensucikan Diri Dari Najis Ya Itu Kan Logis Maka Itu Bisa Dicari Ilatnya Dan Bisa Diki Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Masalah Pertama Boleh Enggak Kita Menggunakan Kiyas Para Ulama Berbeda Pendapat Mengenai Kiyas Apakah Boleh Untuk Menjadi Landasan Hukum Syariat Atau Enggak Seenggaknya Ada Empat Pendapat Yang Kemudian Empat Pendapat Itu Bisa Kita Rangkum Menjadi Dua Tapi Kita Kita Bahas Jadi Empat Karena Dari Sononya Juga Empat Yang Pertama Mereka Menyatakan Kita Enggak Boleh Beribadah Dengan Kiyas Maksudnya Dalam Perkara Syariat Kita Enggak Boleh Menggunakan Kiyas Cuma Landasan Mereka Melarang Penggunaan Kiyas Itu adalah Aklan Adalah Secara Logika Jadi Ini Pendapat Dari Syiah Terus Ibrahim An-Nafson Dari Muttazila Jadi Mereka Menyatakan Secara Logika Kita Enggak Boleh Menggunakan Kiyas Dalam Perkara Syariat Jadi Terserah Apakah Ada Dalil Al-Quran Atau Hadis Atau Dalil Yang Lain Mengenai Boleh Menggunakan Kiyas Menurut Syiah Dan Ibrahim An-Nafson Dari Muttazila Mereka Menyatakan Kita Enggak Boleh Menggunakan Kiyas Dalam Perkara Perkara Syariat Secara Logika Itu Enggak Boleh Secara Logika Berarti Dalil Mereka Adalah Logik Kenapa Yang Namanya Agama Itu Sumbernya Dari Allah Akal Manusia Itu Terbatas Enggak Boleh Kita Menggunakan Akal Manusia Untuk Perkara Syariat Yang Mana Syariat Ini Berasal Dari Allah Itu Pendapat Pertama Pendapat Kedua Mereka Menyatakan Jawazud Ta'ab Buduh Bihi Aklan Kalau Menurut Pendapat Kedua Ini Secara Logika Kita Boleh Menggunakan Kiyas Di Dalam Hal-hal Syariat Lakin Nahu Lam Yari Dita Buduh Bihi Syara'an Tapi Di Dalam Syariat Itu Tidak Ada Perintah Untuk Menggunakan Kiyas Karena Tidak Boleh Jadi Menurut Pendapat Kedua Ini Meskipun Secara Logika Kita Boleh Menggunakan Kiyas Tapi Syariat Melarang Itu Hingga Akhirnya Kesimpulannya Kiyas Tidak Boleh Digunakan Dalam Hal Ibadah Atau Dalam Hal Yang Berkaitan Dengan Syariat Ini Adalah Pendapat Kedua Yaitu Pendapat Mazhab Zuhiriyah Ibn Hazm Al-Andalusi Nah Lalu Kemudian Pendapat Ketiga Mendapat Ketiga Menyatakan Secara Logika Kita Wajib Melaksanakan Hukum Yang Muncul Dari Kiyas Ya Karena Ketika Allah Menghukumi Sesuatu Hal Terus Kita Tahu Ilat Yang Di Situ Apa Lalu Kemudian Kita Melihat Ada Ilat Yang Sama Di Dalam Perkara Yang Lain Itu Menunjukkan Bahwasanya Berarti Hukum Sama Kenapa Karena Pertama Al-Quran Tidak Mungkin Membahas Segala Detail Kehidupan Manusia Sejak Rasul Sampai Ke Manusia Terakhir Hidup Tidak Mungkin Tidak 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 Yang Diturunkan Oleh Allah Dan Juga Diucapkan Rasul Sallallahu Sallam Itu Hanya Kaidah Kaidah Utama Saja Hukum Hukum Yang Global Saja Bukan Hukum Yang Spesifik Jadi Ketika Ilat Yang Sama Ada Di Perkara Yang Lain Maka Kita Harus Mengikuti Itu Nah Itu Pendapat Ketiga Itu Pendapat Dari Al-Kofal Dari Shafi'i Terus Kemudian Abu Hassan Al-Basri Dari Mu'tazila Nah Yang Keempat Pendapat Keempat Menyatakan Ini adalah Pendapatnya Jumhur Secara Logika Kita Boleh Menggunakan Kiyas Dalam Perkara Harian Karena Emang Logis Apa Yang Tadi Dikatakan Oleh Pendapat Ketiga Emang Gitu Gak Mungkin Al-Quran Mencakup Seluruh Detail Kehidupan Umat Manusia Secara Spesifik Sedangkan Perkara Yang Ada Itu Harus Kita Cari Hukumnya Dengan Cara Apa Dengan Cara Kiyas Itu Secara Logis Lalu Kemudian Dan Juga Di Dalam Syariat Ada Perintah Bagi Kita Untuk Menentukan Suatu Hukum Dengan Cara Kiyas Nah Itulah Yang Dipegang Oleh Jumhur Kalau Kita Ringkas Pendapat Pertama Dan Pendapat Kedua Itu Menyatakan Bosnya Kiyas Gak Boleh Dipakai Cuma Bedanya Gak Bolehnya Itu Dengan Landasan Apa Kalau Menurut Pertama Gak Boleh Menggunakan Kiyas Karena Emang Secara Logika Gak Boleh Kalau Menurut Pendapat Kedua Gak Boleh Menggunakan Kiyas Karena Syariat Melarang Kiyas Karena Yang Kedua Pendapat Ketiga Dan Pendapat Keempat Mereka Sama Sama Menyatakan Kiyas Bisa Dijadikan Landasan Hukum Cuma Bedanya Menurut Pendapat Ketiga Itu Dalilnya Dalil Logika Secara Logis Kita Harus Mengikuti Kiyas Kalau Pendapat Keempat Secara Syariat Kita Harus Mengikuti Hasil Dari Kiyas Nah Itu Empat Pendapat Mengenai Boleh Nggak Kita Menggunakan Kiyas Di Dalam Hukum Syariah Dalilnya Apa Disini Ada Dalil Orang Orang Yang Menentang Penggunaan Kiyas Ada Juga Dalil Yang Digunakan Oleh Orang Orang Yang Menggunakan Kiyas Dalam Perkara Syariah Sebenarnya Dalilnya Banyak Ya Seperti Yang Tadi Saya Katakan Dalilnya Sangat Banyak Perdebatan Mereka Juga Emang Detail Kalau Bisa Bahasa Arab Bisa Baca Kitab Ingin Memperdalami Tentang Ini Bisa Mulai Dari Kitab Irshadul Fahul Karya Imam Syaukanin Itu Sangat Dalam Sekali Membahas Mengenai Ini Dalil Orang Orang Yang Menentang Penggunaan Kiyas Dalil Yang Pertama Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Telah Kami Turunkan Kepada Kamu Hay Muhammad Apa Al-Quran Ini Apat Sebagai Tibianan Likul Lishay Sebagai Penjelas Bagi Segala Sesuatu Berarti Kita Tidak Butuh Lagi Kiyas Karena Segala Macam Perkara Itu Sudah Ada Penjelasannya Di Dalam Al-Quran Baik Secara Spesifik Ataupun Secara Global Kalau Secara Global Maka Bukan Pakai Kiyas Nanti Tapi Pakainya Dengan Bilalah Dengan Bilalah Am Bilalah Khus Dan Lain Itu Dalil Yang Pertama Tambah Lagi Makna Yang Sama Hari Ini Telah Saya Sempurnakan Telah Kami Sempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Dan Sudah Kami Sempurnakan Bagi Kalian Nikmatku Dan Telah Kami Ridhoi Islam Sebagai Agama Kalian Nah Disini Sudah Kami Sempurnakan Agama Kamu Berarti Tidak Usah Lagi Memunculkan Kiyas Karena Kiyas Tidak 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 Kalau Kalian Menggunakan Kiyas Berarti Kalian Menambah Nambahi Syariah Nah Itu Dali Yang Kedua Lalu Dali Yang Ketiga Allah Berfirman Ya Ayuh Al-Latina Amanu La Tukaddimu Baina Yadailahi Warasulih Hei Orang Orang Yang Beriman Janganlah Kamu Mendahului Janganlah Kamu Mendahului Di Hadapan Allah Dan Juga Rasul Istidlalnya Karena Menentukan Hukum Dengan Kiyas Itu Berarti Salah Satu Bentuk Melangkahi Allah Dan Melangkahi Rasul Gitu Lalu juga Mereka Berdahal Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Bersanda Sesungguhnya Allah S.W.T. Telah Menentukan Kewajiban Kewajiban Telah Mewajibkan Beberapa Kewajiban Maka Janganlah Kalian Lalaikan Itu Dan Allah Sudah Memberikan Batasan Batasan Dan Janganlah Kalian Menyeberangi Atau Melanggar Batasan Tersebut Dan Allah Sudah Mengharamkan Hal-hal Maka Janganlah Kamu Lakukan Itu Lalu Kemudian Dan Allah Sudah Mendiamkan Banyak Hal Tujuannya Tujuannya Adalah Rahmatan Lakum Sebagai Rahmat Bagi Kamu Dan Allah Itu Tidak Lupa Bukan Karena Allah Lupa Tapi Emang Karena Rahmat Dan Kata Rasul Janganlah Kamu Bahas Tentang Itu Janganlah Kamu Cari Tentang Itu Jadi Ketika Masalah Ketika Terdapat Suatu Masalah Yang Baru Dan Tidak Pernah Ada Pembahasannya Di Dalam Al-Quran Ataupun Dalam Hadis Maka Tidak 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 Terus Bagaimana Kembalikan Kepada Asal Segala Sesuatu Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibahah Ya Berarti Ke situ Atau Kepada Kaidah Al-Istishab Ya Itu Nanti Yang Digunakan Oleh Mazhab Zahiri Ketika Menghadapi Masalah Masalah Baru Hadis Ini Direwetkan Oleh Imam Daru Qutni Terus Kemudian Dalil Yang Lain Adalah Al-Qiyasu Yanbani Ala Amarotin Wamukoddimah Zonni Yang Namanya Kiyas Itu Dibangun Atas Amarot Atas Tanda-tanda Atau Dalil-dalil Dan Mukoddimah Yang Zonni Berbeda Dengan Al-Quran Yang Landasannya Itu adalah Qutni Sedangkan Kiyas Itu Zonni Yang Nanti Akan Memunculkan Banyak Perbedaan Pendapat Kemudian Yang Terakhir Dalil Logika Menurut Mereka Adalah Al-Qiyas Yusirul Liktila Qiyas Itu Mendantangkan Banyak Perbedaan Pendapat Nah Perbedaan Perbedaan Pendapat Itu Yang Namanya Orang Ketika Menentukan Hukum Menggunakan Qiyas Itu Berarti Mencoba Untuk Menurunkan Hukum Allah Kedalam Perkara Itu Yang Pastinya Semua Ulama Sepakat Di dalam Perkara Sudah Ada Hukum Allah Cuma Untuk Membuktikannya Kita Pakai Kiyas Ketika Orang Berbeda Tentang Penentuan Hukum Yang Satu Menyatakan Haram Yang Satu Menyatakan Halal Jadi Hukum Allah Yang Benar Itu Yang Mana Apakah Yang Halal Atau Yang Haram Dan Tidak Mungkin Setiap Pendapat Itu Adalah Hukum Allah Hukum Allah Ya Pasti Satu Masa Allah Tiba-tiba Menurunkan Dua Hukum Yang Berbeda Dan Saling Tolak Belakang Dalam Masalah Bitcoin Allah Menurunkan Hukumnya Halal Dan Haram Yang Benar Yang Mana Sedangkan Emang Ya Sekarang Terbukti Dalam Masalah Bitcoin Aja Para Ulama Ada Yang Menyetangkan Halal Ada Yang Dalil Yang Terakhir Itu Adalah Ini Karena Kias Itu Akan Memunculkan Banyak Perbedaan Pendapat Dan Tidak Mungkin Seluruh Perbedaan Itu Semuanya Adalah Hukum Allah Yang Pastinya Hukum Allah Cuma Satu Di Dalam Perkara Tersebut Yang Lain Itu Adalah Pendapat Manusia Tuh Tidak Akhirnya Kita Tidak Boleh Menggunakan Kias Kita Kita Harus Kembali Kepada Ketetapan Allah Melalui Al-Quran Dan Sunnah Itu Dalil Dari Pendapat Pertama Yang Menyatakan Tidak Boleh Menggunakan Kias Sedangkan Dalil Yang Digunakan Oleh Orang Yang Menyatakan Boleh Kita Menggunakan Kias Nah Itu Sebenarnya Lebih Sedikit Dalilnya Ya Agak Susah Juga Yang Pertama Adalah Ayat Al-Quran Faktabiru Ya Ulil Abu Sor Al-Hashr Ayat 2 Faktabiru Itu Beriktibar Berfikirlah Merenunglah Ya Ulil Abu Sor Orang-orang Yang Memiliki Pikiran Kalau Kalau Kita Lihat Ayat Ini Konteks Ayat Ini Adalah Mengenai Orang-orang Kafir Dan Juga Akibat Kehidupan Mereka Di Akhirat Nanti Jadi Disini Allah Menjelaskan Wallazih Akhruja Lazih Akhruja Akhruj Ahlil Kitab Min Di Awal Al-Hashr Allah Ya Dialah Allah Yang Telah Mengeluarkan Mereka Mengeluarkan Orang-orang Kafir Itu Min Di Dari Rumah Mereka Di Awal Al-Hashr Pada Awal Masa Perkumpulan Kalian Enggak Mengira Mereka Akan Keluar Dan Mereka Itu Orang-orang Kafir Itu Mereka Mengira Bahwasannya Mereka Itu Dilindungi Oleh Husun Oleh Benteng-benteng Mereka Min Allah Dari Allah Mereka Berlindung Di balik Bangunan-bangunan Mereka Yang Buat Untuk Berlindung Dari Allah Mereka Mengira Bahwasannya Itu Bisa Melindungi Mereka Dari Allah Tapi Allah Datang Dari Mana Yang Tidak Mereka Kira Allah Menancapkan Kedalam Dada Mereka Itu Rasa Takut Akhirnya Mereka Mereka Menghancurkan Rumah Mereka Dengan Tangan Mereka Sendiri Dan Juga Tangan Orang Mumin Maka Faktabiru Tiba-tiba Disini Allah Mengatakan Faktabiru Berfikirlah Hai Kalian Orang-orang Yang memiliki Pemikiran Dalil 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 Agak Susah Untuk Mencari Istidlalnya Dari Mana Faktabiru Ya Ulel Absor Kok Tiba-tiba Dijadikan Landasan Untuk Kias Kalau Kalau Syekh Wabah Zuhili Beliau Menjelaskan Ayat Ini Konteksnya Berbicara Tentang Akibat Yang Diterima Oleh Orang Kafir Lalu Kemudian Allah Menyatakan Faktabiru Berfikirlah Kamu Karena Kalau Misalkan Kamu Yang Dilakukan Oleh Orang Kafir Maka Kamu Juga Akan Mendapatkan Akibat Yang Sama Nah Itu Kan Kias Juga Sedangkan Menurut Imam Syawqani Ayat Ini Sama Sekali Tidak Ngomongin Tentang Kias Masa Allah Lagi Ngomongin Tentang Orang Kafir Dan Akibat Hukum Akibat Yang Mereka Rasakan Dalam Kehidupan Mereka Terus Kemudian Allah Menyatakan Kisu Lakukanlah Kias Orang Orang Yang Berfikir Hingga Akhirnya Menurut Imam Syawqani Dalil Ini Tidak Bisa Digunakan Sebagai Landasan Kias Ya Begitu Kita Bisa Membaca Bagaimana Mereka Memahami Dalil Ini Dan Menjadikan Dalil Ini Sebagai Landasan Untuk Menggunaan Kias Terus Dalil Yang Kedua Adalah Sunnah Sebenarnya Banyak Dalil Sunnah Yang Digunakan Di Antaranya Adalah Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Hajar Al-Hitami Dalam Kitab Bajmu Zawait Hadis Ini Juga Ada Dalam Sunnah Tirmizi Tapi Dengan Redaksi Yang Berbeda Redaksinya Seperti Ini Rasulullah S.A.W. Mengutus Muaz Bin Jabal Dan Juga Abu Musa Al-Ash'ari Ke Yaman Kodiyah Ini Untuk Menjadi Kodi Di Yaman Ya Masing-masing Mereka Di Wilayah Yang Berbeda Bersabda 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 Bima Takdian Dengan Apa Kamu Akan Memutuskan Suatu Perkara Maka Mereka Berkata Kalau Kami Tidak Menemukan Hukum Di Dalam Sunnah Kami Akan Membandingkan Antara Satu Perkara Dengan Perkara Yang Lain Dan Jika Ada Yang Lebih Dekat Kepada Kebenaran Maka Amil Nabihi Kami Akan Mengamalkan Itu Mereka Fakola Alayhi Salatu Wasalam Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Asabduma Kalian Benar Berarti Ini adalah Hadis Takriri Ketika Rasul Nanya Kamu Nanti Perangkat Apa Yang Akan Kamu Gunakan Dalam Memutuskan Suatu perkara Mereka Berkata Kalau Nggak ada Di Al-Quran Nggak ada Di Sunnah Maka Kami akan Menggunakan Kiyas Rasul Oke Itu Berarti Itu kan Sunnah Takririah Berarti Boleh Nah Terus Kemudian Dalil Sunnah Yang Lain Adalah Ketika Orang Orang Datang Kepada Rasulullah S.A.W. Laporan Karena Orang Tuanya Itu Nazar Haji Tapi Nggak Keburu Karena Keberu Ya Rasul Bapak Saya Mati Tapi Bapak Saya Belum Melaksanakan Haji Dan Ini Karena Sudah Nazar Dari Awal Apakah Saya Boleh Menghajikan Bapak Saya Akhirnya Rasul S.A.W. Bagaimana Pendapat Kamu Jika Bapak Kamu Itu Punya Hutang Lalu Kemudian Dan Kamu Membayarkan Hutang Tersebut Apakah Yang Kamu Bayar Itu Bisa Menggugurkan Kewajiban Bapak Itu Bapak Kamu Itu Apa Yang Saya Bayarkan Itu Bisa Menggugurkan Hutang Bapak Saya Kalau Bapak Kalau Gitu Silahkan Hajikan Bapak Kamu Untuk Membayar Hutangnya Bahkan Dalam Redaksi Yang Lain Dinyatakan Hutang Kepada Allah Itu Lebih Utama Untuk Dibayarkan Itu Dalil Yang Digunakan Oleh Para Ulama Yang Menyatakan Boleh Menggunakan Fias Sebenarnya Ada Dalil Yang Lain Yang Makul Ya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Atas Dalil Logis Dari Penggunaan Fias Adalah Ketika Al-Quran Dan Hadis Itu Tidak Mungkin Menuliskan Tidak Mungkin Membahas Segala Detail Kehidupan Umat Manusia Yang Mungkin Adalah Al-Quran Dan Hadis Memberikan Kode Memberikan Kaidah Kaidah Yang Bisa Menjadi Pegangan Jika Kita Menemukan Hal Yang Sama Hal Yang Mirip Dengan Yang Sudah Ada Hukumnya Berarti Kita Menerapkan Hukum Yang Sudah Ada Tersebut Kedalam Perkara Yang Baru Ini Nah Itu Kan Logisnya Argumentasi Logisnya Adalah Seperti Itu Jadi Ketika Kamu Nanti Ditanya Apa Argumentasi Logis Dari Tidak Boleh Menggunakan Kia Menggunakan Dalil Yang Ini Karena Kias Itu Memunculkan Perbedaan Pendapat Dan Tidak Mungkin Semuanya Menjadi Hukum Allah Yang Pasti Hukum Allah itu Cuma Satu Karena Kias Memunculkan Perbedaan Mendapat Hingga Akhirnya Kias Nggak Boleh Dipakai Sedangkan Kalau Ditanya Apa Argumentasi Logis Dari Bolehnya Menggunakan Kia Ya Dalilnya Adalah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Nggak Membahas Segala Hal Dengan Detail Dan Hanya Memberikan Kode Kode Saja Memberikan Kaidah Kaidah Saja Maka Tugas Kita Adalah Menerapkan Kaidah Tersebut Kepada Perkara Yang Baru Jika Dapat Perkara Yang Baru Yang Tidak Hukum Kita Cari Kaidah Yang Sama Hukum Yang Sama Maka Kita Samakan Hukum Dengan Cara Kia Nah Itu Dalil Makul Dari Pendapat Yang Menyatakan Kias Boleh Dilakukan Nah Sekarang Kita Masuk Kedalam Pembahasan Akibat Apa Yang Muncul Gara Gara Perbedaan Penggunaan Kia Masalah Pertama Barang Ribawi Diluar Hadis Ribak Ada Hadis Ribak Rasulullah Menyatakan Kalau Kalian Melakukan Barter Emas Dengan Emas Atau Barter Perak Dengan Perak 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 Perhiasan Emas Batang Dan Emas Perhiasan Atau Gandum Dengan Gandum Dengan Gandum Wat Tamrubi Tamri Kalian Menukar Tamr Kurma Dengan Kurma Kalian Menukar Kurma Dengan Kurma Yang satu Kurma Basah Yang satu Kurma Kering Yang satu Kurma Kuwait Yang Enak Yang Kering Yang satu Kurma Yang basah Yang harganya Merah Atau Wal Milhu Bil Milhi Garam Ditukar Dengan Garam Niflan Bimislin Itu Syaratnya Harus Sama Sawaan Bisawain Harus Sama Kadarnya Harus Sama Beratnya Harus Sama Kolumnya Dan Biadim Dan Itu Syaratnya Harus Dilakukan Dengan Cash Barternya Harus Langsung Gak Boleh Sama Faman Zada Awista Zada Siapa Yang Nambahin Siapa Yang Nambahin Awista Zada Atau Dia Minta Tambahan Maka Itu Fakod Arba Maka Dia Sudah Melakukan Riba Disini Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Beberapa Hal Satu Mas Yang kedua Perak Yang ketiga Adalah Gandum Syair Juga Adalah Salah Satu Bentuk Gandum Terus Kemudian Disini Ada Tamer Kurma Dan Disini Juga Ada Al-Milh Yaitu Garam Nah Apakah Barang Ribawi Ini Hanya Disini Doang Atau Ada Juga Barang Ribawi Yang Tidak Masuk Kesini Menurut Mas Zahiri Tidak Ada Riba Diluar Hadis Berarti Dalam Masalah Rupiah Uang Rupiah Menurut Mas Zahiri Kalau Kita Menyum Duit 100.000 Sama S.A. Terus Kemudian Nanti S.A. Nagih Kepada Kita 120.000 Ya Menurut Masalah Zahiri Itu Bukan Riba Sedangkan Menurut Jumhur Jika Ilatnya Sama Maka Ada Riba Diluar Hadis Uang Rupiah Dikiaskan Dengan Zahab Dan Fidlah Dua-duanya Adalah Alat Tukar Akhirnya Rupiah Pun Dikiaskan Disini Maka Kor Dengan Uang Rupiah Peminjaman Dengan Uang Rupiah Tidak Boleh Ada Tambahan Yang Disyaratkan Karena Tambahan Yang Disyaratkan Itu Adalah Riba Itu Menurut Jumhur Jadi Menurut Zahiri Tidak Ada Riba Di Luar Poin Poin Yang Sedangkan Menurut Jumhur Ada Jika Ilatnya Ada Maka Hukumnya Ada Masalah Yang Kedua Tentang Membatalkan Puasa Ramadan Sengaja Dengan Selain Jima Disini Ada Hadis Panjang Hadis Panjang Ini Kisahnya Tentang Seorang Laki-laki Yang Datang Lapor Dia Melakukan Hubungan Seksual Dengan Waita Di Tengah Bulan Ramadan Pada Siang Hari Dari Abu Hurairah Ketika Kami Duduk Bersama Rasul Datang Seorang Laki-laki Dan Berkata Ya Rasul Allah Halaku Ya Rasul Saya Sial Malaka Kenapa Kenapa Saya Melakukan Hubungan Seksual Dengan Istri Saya Dan Saya Dalam Kondisi Puasa Apakah Kamu Punya Budak Untuk Dimerdekakan Ya Rasul Saya Tidak Punya Rasul Nanya Lagi Kamu Bisa Puasa Dua Bulan Berturut Dia Bilang Ya Rasul Puasa Sekarang Saya Tahan Sama Istri Apalagi Kalau misalkan Disuruh Puasa Dua Bulan Berturut Pakoh Akhirnya Rasul Ngasih Opsi Yang Ketiga Kamu Bisa Nggak Ngasih Makan 60 Orang Miskin Kata Rasul Oh Lala Ya Rasul Saya Nggak Bita Jadi Tiga Hal Tadi Itu Adalah Yang Disebut Dengan Kafarot Jadi Orang Yang Melakukan Jima Di Hubungan Seksual Di Tengah Siang Bulan Ramakon Dia Wajib Melakukan Dua Yang Pertama Adalah Kodoh Yang Kedua Adalah Kafarot Tuh Kalau Kisah Selanjutnya Kalau Kisah Ini Dilanjutkan Akhirnya Rasulullah S.A.W. Ngasih Ngasih Makanan Terus Ditanya Eh Makanan Ini Suruh Bagikan Sama Orang Miskin Terus Dia Bilang Di Kampung Saya Nggak Ada Orang Yang Lebih Miskin Dari Saya Terus Akhirnya Kata Rasul Ya Udah Kasih Makan Keluarga Kamu Senyum Rasul Nah Itu kan Hadis Tadi Tentang Kafarot Puasa Bagi Orang Yang Melakukan Hubungan Seksual Di Siang Bulan Ramadol Nah Yang Menjadi Pertanyaan Kalau Ada Orang Yang Membatalkan Puasa Dengan Sengaja Tapi Bukan Dengan Jima Tapi Dengan Makan Maka Hukumnya Apa Menurut Hanafiah Dan Malikiyah Mereka Menyatakan Orang Itu Wajib Kodoh Dan Kafarot Kenapa Karena Baik Jima Ataupun Makan Keduanya Itu Sama Merusak Kehormatan Bulan Ramadol Jadi Menurut Hanafiah Dan Malikiyah Kafarot Ini Ilatnya Adalah Karena Merusak Kehormatan Bulan Ramadol Maka Jika Dia Merusak Kehormatan Bulan Ramadol Dengan Cara Apapun Gak Cuma Jima Tapi Juga Dengan Makan Maka Baginya Dia Wajib Untuk Membayar Kafarot Kalau Tidak Memperdekakan Budak Kuasa 2 bulan Turut Atau Ngasih Makan 60 Orang Miskin Kan Kalau Dilihat Jima Itu Kalau Sama Istri Halal Begitu Juga Dengan Makan Makan Juga Halal Jadi Dua Duanya Ini Dua Duanya Adalah Hal Yang Halal Terus Kemudian Jima Itu Kan Syahwat Makan Juga Syahwat Ya Dua Duanya Syahwat Dan Dua Duanya Merusak Bulan Ramadan Maka Akhirnya Mau Melakukan Jima Atau Melakukan Makan Ya Wajib Bayar Kodok Wajib Kodok Dan Wajib Membayar Kafarot Sedangkan Menurut Zahiriyah Syafiyah Dan Hanabilah Mereka Menyatakan Tidak Wajib Kafarot Kenapa Karena Kafarot Itu Hanya Pada Jima Saja Jadi Ilat Menurut Mereka Itu Adalah Ini Ilat Kafarot Di bulan Ramadan Di dalam Hadis Di atas Kenapa Rasul Menyuruh Dia Untuk Membayar Kafarot Ya Karena Dia Melakukan Ini Kalau Dia Tidak Melakukan Ini Berarti Tidak Akan Ada Kafarot Bagi Dia Ini Perbedaan Ya Perbedaan Antara Mereka Berdua Antara Yang Atas Dengan Yang Bawah Mengenai Boleh Enggak Ini Menggunakan Menggunakan Kias Dalam Jadi Menurut Ini Menurut Pendapat Kedua Yang Gak Bisa Dikiaskan Karena Yang Dibahas Cuma Jema' Doang Sedangkan Masalah Yang Ketiga Adalah Apakah Wajib Untuk Laki-laki Atau Untuk Laki-laki Dan Wanitanya Karena Dalam Hadis Di atas Dalam Hadis Ini Rasul Sama Sekali Gak Bilang Tentang Perempuannya Rasul Hanya Hanya Nanya Kepada Si Laki-laki Yang Datang Melapor Si Rojul Ini Tapi Tentang Wanita Gak Dibahas Disini Apakah Wanita Itu Juga Harus Bayar Kafarot Atau Enggak Sebagaimana Si Laki-lakinya Menurut Hanafia Dan Malikia Dan Juga Satu Riwayat Dari Muhammad Mereka Menyatakan Wajib Kafarot Untuk Wanita Kenapa Landasannya Adalah Kias Kepada Laki-laki Sedangkan Menurut Zahiriya Shafi' Bagi Laki-laki Kenapa Karena Hadisnya Ngomongin Itu Dan Kedua Kita Gak Bisa Menggunakan Kias Disini Menurut Pendapat Kedua Nah Ini Tadi Masalah Masalah Pertama Yaitu Mengenai Boleh Enggak Kita Menggunakan Kias Di Dalam Permasalahan Syariat Dan Akibat Hukumnya Yang Kita Bahas Contohnya Satu Dua Dan Tiga Sekarang Kita Masuk Lagi Pembahasan Yang Baru Mengenai Perbedaan Penentuan Penentapan Ilat Hukum Ilat Hukum Ada Suatu Hukum Terus Dicari Ilat Menurut Kelompok A Ilat B Perbedaan Ilat Itu Nanti Kemudian Akan Memunculkan Akibat Hukum Yang Berbeda Contoh Yang Pertama Tentang Bolehnya Wali Menikahkan Perawan Tanpa Izin Jadi Wali Orang tua Bapak Atau Kakek Itu Bisa Menikahkan Putrinya Tanpa Meminta Persetujuan Dari Putrinya Kenapa Karena Rasulullah S.A. Bersanda Seorang Janda Itu Dia Lebih Berhak Atas Dirinya Daripada Walinya Berarti Mahfum Bukhulafahnya Kalau Al-Bikru Kalau Perawan Yang Lebih Berhak Kepada Diri Perawan Itu Adalah Walinya Bukan Dirinya Sendiri Jadi Atas Dasar Adis Ini Bapak Atau Kakek Pokoknya Wali Boleh Menikahkan Si Perempuan Itu Yang Perawan Itu Tanpa Persetujuan Dari Perawan Tersebut Nah Cuma Masalahnya Ilatnya Apa Menurut Syafi'i Menyatakan Ilatnya Adalah Karena Ia Perawan Nah Akibat Hukumnya Jika Wanita Itu Masih Kecil Tapi Sudah Jadi Janda Maka Wali Tidak Berhak Menikahkan Tanpa Izin Kalau Sekarang Di Indonesia Kan Ada Pembatasan Pernikahan Berapa 19 Tahun Kalau Dulu Kan Gak Ada Dalam Viki Sebenarnya Mau Dikahkan Dalam Umur 12 Tahun Atau 10 Tahun Ya Sah Saha Tambah Lagi Kita Jangan Melihat Kepada Orang Orang Di Zaman Sekarang Yang Umurnya Udah Udah Umur Sekian Tapi Masih Kelihatan Kayak Anak Anak Bandingkan Misalkan Dengan Orang Orang Zaman Dulu Ketika Dia Umurnya Udah Udah Besar Tapi Dia Udah Benar 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 Dewasa Jadi Ketika Kita Membayangkan Ketika Siti Aisyah Dinikahi Oleh Rasulullah Sallam Dalam Umur 9 Tahun Itu Jangan Kita Lihatkan Jangan Kita Bayangkan Umur 9 Tahun Itu Adalah Anak Anak Eh Sekarang Karena Zamannya Berbeda Sulit Kesulitan Kehidupannya Juga Berbeda Hingga Akhirnya Kedewasaan Orangnya Pun Berbeda Jangan Kan Jauh Jauh Antara Masa Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Masa Kita Antara Kita Dengan Orang 100 Tahun Yang Lalu Itu Bisa Jadi Berbeda Karena Dulu Di zaman Perang Di Indonesia Dulu Masa Perang Perang Melawan Penjajahan Ketika Yang Tua Tua Udah Gak Ada Yang Yang Muda Akhirnya Meskipun Umurnya Masih Belasan Tahun Tapi Mereka Sudah Bisa Mengangkat Senjata Coba Sekarang Orang Belasan Tahun Mengangkat Senjata Enggak Mereka Main HP Jadi Ya Itulah Perbedaannya Hingga Akhirnya Menurut Masyafi'i Karena Ilat Hukumnya Adalah Perawan Jadi Kalau Misalkan Anak Kecil Dia Umur 10 Tahun Dinikahkan Terus Kemudian Tahu Tahu Suaminya Meninggal Dia Akhirnya Jadi Janda Dalam Umur 10 Tahun Ketika Dia Menikah Lagi Ya Dia Yang Berhak Untuk Dirinya Sendiri Enggak Boleh Si Orang Tua Memaksa Dia Untuk Menikah Meskipun Secara Umur Dia Masih Kecil Nah Menurut Hanafiya Ilatnya Itu Adalah Karena Dia Kecil Bukan Karena Dia Perawan Jadi Hadis Ini Jadi Hukum Ini Hukum Bolehnya Wali Menikahkan Perempuan Tanpa Izin Ilatnya Menurut Hanafiya Adalah Karena Dia Masih Kecil Hingga Akhirnya Meski Masih Kecil Tapi Sudah Janda Menurut Madal Hanafi Sang Wali Masih Tetap Boleh Menikahkan Tanpa Izin Dia Tanpa Persetujuan Dia Ilat Hukumnya Berbeda Hingga Akhirnya Turunan Hukumnya Itu Menjadi Berbeda Lagi Yang Satu Menyatakan Anak Kecil Yang Udah Janda Menurut Syafiyah Tidak Boleh Dikahkan Tanpa Izin Sedangkan Menurut Hanafiya Itu Boleh Menikahkan Tanpa Izin Nah Itu Terus Masalah yang kedua Ini masalah yang terakhir Mengenai ilat batalnya wudu Karena buang air besar atau buang air kecil Atau karena ada buang angin Kita semua Paham Dan sepakat Kalau buang air kecil Buang air besar Atau buang angin Kita sepakat Itu Batal Nah Cuma Ilatnya Apa Kalau menurut Hanafiya Ilatnya itu adalah Keluarnya Benda Najis Dari tubuh Hingga Akhirnya Jika ada Najis yang keluar dari tubuh Dengan jalan manapun Maka hukumnya sama dengan yang keluar dari sabi lain Dari dugur atau dari kubun Maka Mereka mewajibkan wudu jika keluar darah ataupun muntah Begitu Darah najis Muntah najis Hingga akhirnya Menurut Hanafiya Karena ilat Ilat batal wudu itu adalah Keluarnya benda najis Maka menurut mereka Kalau keluar darah Atau muntah Maka wajib wudu lagi Sedangkan menurut syafi'i Mereka menyatakan Ilatnya itu adalah Karena Keluarnya Dari dua lubang Dubur atau kubun Maka Apapun yang keluar dari dua lubang itu Mau yang biasa Air Dan ya itu Atau yang tidak biasa Cacing Atau ada batu Atau apa Nah Maka Itu membatalkan wudu Jadi harus wudu lagi Berarti Tentang masalah darah Ataupun muntah Menurut syafi'i Tidak wajib wudu lagi Karena Tidak bisa dikiaskan Karena ilatnya Adalah Kalau keluar dari dua lubang Jadi meskipun yang keluar itu najis Tapi Tidak keluar dari dua lubang itu Maka Menurut syafi'i Ya Tidak wajib wudu Wudunya Tidak batal Jadi Dari sini kita tahu Mereka berbeda Dalam menentukan ilat hukum Hingga akhirnya Akibat hukum yang turun Dari ilat itu Bisa berbeda juga Baik Kira-kira itu Teman-teman Yang bisa kita bahas Pada pertumbuhan kali ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi taufiqul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!